Teman-teman, poster yang kita siapkan, latar belakangnya untuk proses penerimaan santunan yatim ada bendera Palestina dan bendera Indonesia dan ini sudah menjadi standarisasi Nusantara Palestina Center pada saat mendistribusikan santunan yatim kepada anak yatim amanda dari peserta orang tua ASU, di mana kami harus mendata, mendokumentasi dan membuat laporan Ini kesibukan para tim Perlu sampaikan bahwa bagi saya salah satu program yang sangat menantang mungkin teman-teman yang menganggap bahwa ini sangat sulit, tapi bagi saya ini sangat menantang Karena kita berurusan dengan ratusan bahkan ribuan anak yatim yang telah kehilangan orang tua Karena tapi teman-teman, perlu antum ketahui bahwa pahalanya itu luar biasa Jika kita menyentuhnya anak yatim, salah satunya di surga nanti kita akan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW Mohon doanya semoga proses distribusi berjalan lancar Terima kasih